Pemirsa sedikitnya 151 orang tewas dalam peristiwa mengerikan di perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Korban tewas karena terinjak-injak di kawasan hiburan malam yang padat di jantung ibu kota Seoul tersebut. Presiden Korea Selatan, Yon Suk-yeol, mengumumkan masa berkabung nasional pada minggu 30 Oktober 2022 menyusul tragedi Halloween di Itaewon. Insiden mengerikan ini diawali dari membeludaknya pengunjung pada pesta Halloween di Itaewon, Sabtu malam waktu setempat. Jumlah korban tewas kemungkinan bisa bertambah. Sementara itu, 151 kematian telah dikonfirmasi, termasuk 19 warga asing, dengan 82 orang terluka, 19 di antaranya dalam kondisi serius. Kebanyakan korban tewas adalah remaja berusia 20 tahunan. Pesta mematikan tersebut adalah acara Halloween pertama di Seoul, dalam tiga tahun terakhir setelah Korea Selatan mencabut pembatasan COVID-19. Distrik Itaewon adakah kawasan populer di kalangan anak muda Korea Selatan dan ekspatria? Lusinan bar dan restoran di kawasan itu berhias untuk perayaan Halloween. Usai insiden mengerikan tersebut, Presiden Yeo menggelar pertemuan darurat dan memerintahkan pembentukan satuan tugas untuk mengamankan sumber daya, merawat yang terluka, dan meluncurkan penyelidikan atas bencana Halloween Itaewon. Terima kasih telah menonton!